Baru nih uang Wilmar Group mengalir ke klub bola milik KAESA Wow, keren banget Sepertinya Ajeng mulai menyerang terus-menerus masalah keluarga Jokowi Dari sebut Gibran terlibat dalam kasus Pengeksporan minyak goreng dari PT Wilmar Dabati Sekarang ini kontennya gak bisa di duet, gak bisa di stage lagi Kenapa? Takut Tapi gak akan diem aja Pasti kalau saya upload ke Youtube Pasti Ajeng itu nanti ya klarifikasi mengenai itu ya Mengenai Gibran yang disebutkan oleh Ajeng Bahwa Gibran terlibat pengeksporan minyak Penyelundupan minyak Padahal itu Ahaye sama Ibas loh ya Nah kemudian berlanjut kembali ke masalah Kaisang Halo Jeng, kenapa sih kok iri banget sama anak-anak Jokowi sukses Beda lama Ahaye, serba maunya instan Warisan-warisan dari papinya banyak Maklum aja duit dana haji aja sekian Jebolnya sentori sekian Banyak sekali korupsinya Ketimbang orang-orang ini yang usaha Berikut Riza Ramli udah mulai nyinyir Berikut Ajeng nyinyir Cuman usaha ini Nih Mereka ini Berdua ini Invest Dimana-mana Bukan hanya mertabak dan pisang goreng aja Jeng Lah lo nyeles kacamata aja Kagak berkembang-kembang Termasuk otak lo Nggak ngembang-ngembang Kemudian Saat ini pula Ini Paris in Japa Japa in Paris Udah mulai berkembang pula Globalnya Gibran Terbuka luas buat di dunia Lalu Bosnya Ajeng mana Coba nyinyirin sekali-kali Selos-selos panci Yang Anissa Pohan Itu kan Nah kemudian Kenapa Selundupan minyak itu Goreng kemarin Ya Nggak Ajeng bahas Ya kan Terus Itu bukan 16 ton Ya 30 ton Dibawa ke ngawi aja Ibas 30 ton lebih Ya minyak gorengnya Ajeng diem Ya tak Begitulah Jeng Ya Mereka ini Di bidang entertainment Semuanya Invest 40% Segala macam Beda lah Maunya serba instan Beda jauh Kelasnya Jeng Jadi Maunya apa